Ya udah deh pinjol aja, aduh sekali teman-teman udah nyoba Kacau, nyesel, kacau, beneran kacau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alih Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam dindingan Allah SWT Aminirrabbilalamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing pengalaman salawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat Silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini Mohon maaf aku lah, aku jawabnya lama ya Dan buat teman-teman yang belum beli buku ini Jangan pernah lelah dan nikmat siap salawat Teman-teman bisa langsung aja hubungin admin Harganya Rp55.000 Insya Allah bisa menambah semangat dalam bersolawat Ini buku karya aku teman-teman Kalau misalnya teman-teman mau beli di Gramedia juga Insya Allah udah ada ya di Gramedia di seluruh Indonesia Nah kalau misalnya teman-teman punya Instagram Jangan lupa follow Instagram aku ya Meliza Arnelia Nah sekarang aku mau bacain testimoninya Ini dari Mbak M ya Jadi Mbak M ini gak mau disebutkan namanya Pake namanya M aja Assalamualaikum Kak Mel Waalaikumsalam Kak Mel Aku mau ngasih testimoni solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala a'li Sayyidina Muhammad Kak Mel Awal mula aku tau Kak Mel dari TikTok Terus lanjut ke Youtube Cari tau tentang solawat Dan akhirnya aku belajar tata cara solawat itu gimana Solawat apa aja mungkin ya Karena sama sekali aku ini gak tau solawat itu gimana Dan manfaatnya itu apa Jujur ini aku solatnya aja Solatnya masih bolong-bolong Solawat pun gak pernah Awal aku terjebak Terjerat pinjol itu akhir tahun 2020 Tepatnya di bulan Desember Mamaku jatuh sakit Kak Mel Serangan stroke Dan harus dirawat di rumah sakit Dan harus terapi obat non-stop Harus diminum setiap hari Dan itu biayanya gak sedikit Kak Mel Karena tabungan udah habis Suami juga belum gajian Dan saya cuti kerja untuk merawat mama yang sakit Yang biasanya dapet gaji Ini gak ada gaji Cari pinjaman gak dapet Kak Mel Akhirnya aku iseng buka aplikasi pinjol Ternyata saya masuk di pinjol yang ilegal Kak Mel Satu aplikasi Tapi bisa pinjam sampai 4 pinjaman Dan itu di luar nalarku Karena niatku hanya pinjam 1 juta Tapi harus ngajuin minimal 3 platform Gak tahunya Di asesnya semua Kak Mel Pinjam 1 juta Jadi 1.600.000 Dalam waktu 7 hari Dan hari keempat sudah ditagi Harus bayar Saya bingung gimana cari pinjaman lagi Agar saya cari-cari aplikasi lagi Biar bisa bayar hutang aplikasi yang ilegal ini Dari 1 aplikasi jadi 6 aplikasi Kak Mel Dan itu berlanjut sampai 1 tahun Ada 20 aplikasi Kak Mel Ya Allah Dari hutang 4 juta jadi 80 juta Kak Mel Dan itu semua orang tua Dan itu suami orang tua Gak tahu Kak Mel Ya Allah nyekek banget ya teman-teman Pinjol-pinjol ilegal ini ya Posisi suami sedang merintis usaha Dia percayakan usahanya ke adiknya Kak Mungkin ini sudah menjadi takdir Kak Mel Usaha yang dirintis dari hasil tabungan suami Semua habis total Adiknya kurang amanah Diberi kepercayaan Usaha kami ditinggal gitu aja Adiknya lebih memilih kerja sama dengan orang lain Motor kami ada 2 digadai semua sama adiknya Total uang semua habis 75 jutaan Kak Dan itu kita sama sekali belum ambil uang dari penghasilan jualannya Karena uang semua dipegang adiknya Ditanya uang hasil penjualannya mana Dia bilang habis Tombok Makin hancur hatiku Gimana mau cerita ke suami Sedangkan posisi suami lagi down banget Akhirnya saya beranikan diri untuk cerita ke orang tua Kalau saya ada hutang pinjol Kak Mel Orang tua kaget jatuh sakit lagi Aku mulai sholat tepat waktu Mulai sholat sunnah Maduha hajat tahajud dan sholat sunnah fajar Sholawat ku kencengin Kak Mel Istivarnya juga Oh iya Kak Mel Namaku M dari Jakarta Utara Alhamdulillah Kak Mel Mamaku ngizinin aku jual tanah di kampung Alhamdulillah dapet uang 22 juta Kak Mel Tapi itu belum menutup Kak Mel Akhirnya aku cerita ke suami Suami sempet kaget Dia gak nyangka Dan suami pun merasa bersalah Karena terlalu fokus ke adiknya dia Sampai mengabaikan saya dan anak saya Kebutuhanku dan anakku Obat mamaku Semua aku yang nanggung dari gajiku Kak Mel Suami sama sekali gak ngasih uang bulanan Dia sadar dia salah Karena terlalu fokus ke satu hal Sampai mengabaikan tanggung jawabnya Alhamdulillah suami ikut bantu bayar Kak Mel Suami dapat gaji tahunan Dia berikan semuanya Kak Mel buat bayar amanah hutangku 20 juta Bos Alhamdulillah ngasih pinjaman Kak Mel 15 juta Bulan Desember saya dapat arisan juga Kak Mel 20 juta Alhamdulillah Allah berikan jalan Awalnya aku sempet putus asa Kak Mel Mau bunuh diri Tapi jalan ini salah Alhamdulillah terima kasih banyak ya Kak Mel Semoga Allah memberikan kesehatan Keselamatan, kelancaran, kemudahan rezeki Yang berlimpah, berkah, barokah Dan bermanfaat untuk Kak Mel dan keluarga Sekian Kak Mel, terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian aku jawab Waalaikumsalam Mbak Em Ya Allah 4 juta jadi 80 juta Tegas sekali ya Ya Allah Kak Mel Gak nyangka chat aku dibalas sama Kak Mel Alhamdulillah jadi sudah beres ya Iya Mbak Em baca sholawat apa? Alhamdulillah sholawat selama 6 bulan Kak Mel Berapa banyak bacanya? Baca sholawat syajarutun nukut setiap abis sholat isya 1000 kali Allah Mas Sali Al-Ali Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Seperti itu ya teman-teman syajarut nukutnya 1000 kali habis isya Sholawat munjiatnya 11 kali Setelah selesai sholat fardu Sholawat jibrilnya minimal sehari 1000 kali Sebelum baca sholawat syajarut nukut Dan sholawat jibril Saya awali baca sholawat ibrahimnya 10 kali Zikir Nabi Yunus 100 kali Setiap pagi sore malam Ada 3 amalan doa pelunas hutang juga Kak Ini ku baca setiap sholat subuh asar minimal 3 kali Doa ini ku baca di setiap sujud Kak Satu kali selesai sholat fardu 3 kali Setiap pagi Jumat sekitar jam 5 sore sampai maghrib 70 kali Setiap turun hujan sampai berhenti saya juga baca Kak Alhamdulillah hutang pinjol lunas Kak Belum baca sholawat jibril saya baca niat ini Kak Mel Dan ini saya baca selesai baca sholawat jibril 1000 kali Dan saya niatkan hajatnya untuk melunasi amanah hutang Baik nih Baik yang riba maupun yang bukan riba Sedekah subuh juga Kak Setiap hari aku pakai celengan sedekah subuh Sebelum masukin uangnya aku baca niat juga Kak Allah Mas'u'l ala sa'idina muhammad Wa'ala ala sa'idina muhammad Ya Allah Hamba bersedekah karena engkau Semoga dengan wasilah sedekah subuh ini Engkau lunaskan semua amanah hutang-hutang hamba Ya Allah Baik yang riba maupun yang bukan riba Baru aku masukin uangnya ke celengan Selesai itu baca doa lagi Kak Sambil mengangkat kedua tangan Ya Allah Hamba bersedekah karena engkau Semoga dengan berkas sedekah subuh ini Engkau lunaskan semua amanah hutang-hutang hamba Baik yang riba maupun yang bukan riba Setiap doa saya ulangin tiga kali Itu yang dilakukan sama Mbak Em ya teman-teman Teman-teman bisa kalau misalnya mau ngikutin Atau kalau enggak juga enggak apa-apa Jadi tapi ini bukan patokan Misalnya gini kayak Mbak Em ini sebelum sedekah kan baca doa Bilangnya tadi sebelum masukin uang baca doa Selesai ngasih uang baca doa Baca doanya sampai tiga kali Itu bukan patokan ya Bukan ada keharusan harus baca skis-skis Enggak ya teman-teman Ini cuman inisiatifnya Mbak Em aja Saking Mbak Em kepengen banget ditolongin sama Allah Seperti itu ya teman-teman Kita kan bebas berdoa Bebas doa apa aja Berapa banyak doanya Mau diulang-ulang berapa kali Bebas Jadi ini bukan patokan Atau sesuatu yang udah dipatenkan Bukan ya teman-teman Setiap 40 hari Saya buka Kak Celengannya Hasil dari uang sedekah subuh yang pertama kali saya sedekahkan ke ibu saya Setelah 40 hari berikutnya baru saya sedekahkan ke orang lain Dan Alhamdulillah ini udah berlangsung selama-selama sama ngamalin salawat sekitar 5-6 bulan Insya Allah percayakan kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melunasi semua amanah hutang kita Butuh banget Butuh uang Butuh pertolongan Larinya ke Allah dulu Teman-teman langsung ambil hudu Kalau lagi gak sholat yaudah langsung aja baca istighfar Baca sholawat Langsung larinya ke Allah Ya Allah tolongin hamba Hamba butuh banget uang Jangan sampai teman-teman nanti larinya ke Pinjem kemana ya Cari kemana ya Kalau pinjem ke saudara dikasih Ke teman dikasih Kalau gak dikasih akhirnya Yaudah deh pinjol aja Aduh sekali teman-teman udah nyoba Kacau Nyesel Kacau beneran kacau Tapi ya kalau sudah terjadi ya mau bagaimana Udah terjadi itu semua Ya jadi ujian buat kita Kita harus introveksi diri lagi Mungkin selama ini kita jauh dari Allah Mungkin selama ini sholat kita bolong-bolong Sholat kita dientar-entar Mungkin selama ini kita sikapnya kurang baik Sama orang tua kita Mungkin selama ini kita sering nyakitin orang Kita sering bikin orang kesel Baik sengaja maupun tidak sengaja Introveksi diri Kemudian perbanyak baca sholawat Banyakin baca istighfar Benerin sholatnya Insya Allah teman-teman Allah akan ngasih jalan keluar yang gak disangka-sangka Allah pasti ngasih jalan keluar Allah pasti nolongin teman-teman Allah pasti nolongin kita Allah gak bakalan gak nolongin kita Apalagi kalau kita udah rajin membaca sholawat Ya Oke teman-teman terima kasih Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak M selalu dimudahkan rizkinya Dilancarkan rizkinya Sehat sekeluarga ya Mbak Dan semoga buat teman-teman semuanya Yang pada punya utang Utangnya segera dilunaskan sama Allah Segala hajat-hajat teman-teman Apapun itu Segera dikabulkan sama Allah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh